Ya Allah sedih banget Handphone gak boleh Handphone gak boleh Anak-anak aku pilih kabar Iya Iya Mobil aku nih Sini masuk mobil Masuk mobil Jangan saji Kita siap-siap ya Mau acara Kita siap-siap Maaf kan merotakan Ini tip guys Aku kenapa di plastik-plastikin Karena aku pernah Gak di plastikin kan masukin biasa aja gitu ya Kalau misalnya Terutama kopernya kalau masuk bagasi Dan di bagasi pesawat itu kan Kalau naik pesawat kan ada tekanan ya Jadi pernah dia meledak Jadi tutupnya kebuka Semua itu membanjiri Bajuku satu koper Jadi semenjak itu Harus di plastikin Ini jadi hari ini Kita akan ada acara Rapat koordinasi Di Dekranas se-Indonesia Trace coat-nya berkebaya Aku sengaja pakai kebaya Warna pink-pink banget Supaya dari jauh nanti Dicariinnya gampang Halo Hai Kenan hari ini anak-anak ikut aku ke Jakarta Karena mau Kayak sama bukunya Aduh ganteng banget deh Kenan kalau Sisi Dekran dulu Mau kemana Terima kasih Terima kasih Nanti roknya ini karena rok dadakan Jadi kita harus pakai Intelerati SPD yang gak melorak Kebayang gak Kalau kita lagi acara Terus aja roknya melorak Oke Teman-teman sekalian Jadi ini Banyak yang nanya kan Padahal aku udah bikinin videonya Banyak yang nanya Bu tutorial kerudungnya dong Karena kok kayaknya Antibadai gitu Jadi Pertama bentuk dulu Sesuai dengan yang kita mau Maksudnya si siapa namanya Rambutnya Yang paling penting itu Kuncinya adalah Aku biasanya punya bandana Bandana ini Dipakai Di Atas Kalau Bisa bandananya sesuai Sama warna rambut Jadi kalau Jadi gak balapan gitu Kalau misalnya kerudungnya Ketip angin gitu-gitu kan Jadi gak balapan Kita taruh di atas sini Tujuan dari bandana ini Adalah menjadi tempatnya peniti Atau jarum pentul Supaya dia tetap Stay disitu Kita taruh bandananya Kalau bandananya Dirasa udah secure Bisa langsung dipakai kerudungnya Tapi aku biasanya Tambahin sama bobby pin Atau jepitan hitam Yang biasa itu loh Yang kayak gini Yang kayak gitu Supaya Supaya Karena kan aku Bukan acara Agak seharian Supaya dia bener-bener secure Tapi aku Jepitinnya tuh Aku balik gitu Karena kan kalau misalnya Jatuh dia ke belakang Aku balik gitu Sebanyak yang kita nyaman Karena aku tuh Orangnya kalau udah dandan Habis itu tuh Gak ada tajap-tajap lagi Seharian Jadi Sekalinya dandan Udah Maunya harapannya bisa stay Sampai Nanti Nanti kalau bandananya sudah Begini ya Kita Pakai kerudungnya Ini tuh kalau ada acara Kajian Dan lain-lain Kalau buat temen-temen yang Gak berhijab Tapi pengen ada Saat-saatnya kita Ini Apa namanya Bisa pakai Ini Salah satunya Kameramen ini Kameramen aku kan Gak berhijab Karena dia juga Bukan muslim Jadi Waktu itu Temenin aku Ngambil take di masjid Untuk menghormati Kan pakai hijab ya Tapi kalau hijab Gitu dia Bingung Jadi akhirnya Udah pakai ente Aku aja gitu Nah Begini Jadi deh Kalau begini aja Kan ketiup angin Nanti terbang Akhirnya kita secure dulu Sama Pentul Taruh di tempat yang tadi Dulu ya Aku kan main Rasal aja Kan aku pentul disini Itu tuh Aku sampai ditanyain Bu Itu Jarum pentulnya Ada di kepala Itu ditusuk kemana Di kira ditusuk ke kepalaku Jadi akhirnya aku mulai Taruh di dalam Pertama kelihatannya lebih rapi Kedua Gak Gak bikin orang lain ngilu Gitu Satu lagi Gitu guys Keliatannya cuman gitu Gak keliatan Karena kecil Banget Tuh Kalo sudah begini Aman sentosa Gak mikir-mikir Gak repot-repot Sama si kerudu Nah kalo ini Bisa dibentuk sesuai selera Aku biasanya begini aja Supaya dia Kediatannya rapi Udah kan kalo udah begini Ditarik-tarik Gini-gini-gini Tidak Tidak bergerak dia Gak kemana-mana dia Oke aku mau Ini look aku hari ini Nanti aku kasih tau deh Temunya kita berkebaya Tapi ini aku mau secure dulu Karena ada Karena roke dadakan kan Jadi harus banyak tambelannya Tali rafia Ini orang mama Pasti tau Kalo yang biasa kondangan Tapi kainnya belum jadi Ini buat apa Ayo mbak Oke jadi hari ini Adalah rakernas Dekernas Nah biasanya Seru sih Cuman gak boleh masuk Jadi yang masuk hanya Yang Berkepentingan gitu Mungkin supaya Fokus gitu ya Karena kan ini Se-Indonesia Jadi bayangin Nanti banyaknya luar biasa Ikan Let's go Sudah sampai Ijen ibu saya pasangkan Ya Allah sedih banget Handphone gak boleh Handphone gak boleh Kas gak boleh Ini muter Gak apa muter ke sana ya Balik-balik ke sini Nah boleh kok Tawa aja Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman sebaya aku dapatkan teman seperjuangan selamat menikmati anak-anak aku pilih kabar mereka sudah jalan karena kan kita gak boleh pegang handphone jadi gak bisa kali gimana mas? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya agak ngebul juga otaknya karena harus ngawal anggaran oh my god oke jadi gitu nanti kita sampai Surabaya langsung kita obrak-abrik Dekra Nasda 2023 ayo kita bikin program apa ada yang punya saran? ada yang punya ini? tolong tulis di komen dong please 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 ini beneran aku gak nanya asal-asalan ya please beneran ini kalau kamu punya usaha ya kecil menengah gitu ya masalah problem selain modal ya karena kalau modal itu beda lagi aku itu ada sendiri solusinya tapi kalau misalnya yang lain kayak pelatihan terus perizinan bu ini kok mahal banget bu bu ini kok kayak susah bu kita disuruh ini tapi eee apa gak ada mesinnya misalnya atau apa apa aja deh pokoknya jadi bisa kasih aku inspirasi dan karena kalau dengernya langsung dari kalian-kalian yang ngejalanin aku juga bikin programnya tuh enak karena aku tau program yang aku kasih itu bener-bener bisa manfaat bisa digunakan karena kan poinnya disitu oke kita pulang dulu suami aku dimamer eh suami aku ih kangen dong aku sama suamiku ya anakku dimana anakku masih di hotel ya mbak dia baru selesai berenang paling masih bu ini masih pada di hotel dong dia masih masih oke halo mbak anak-anak dimana sini mbak oh lagi berenang oke deh nanti selesai berenang kabarin aku ya oke itu pesan aja makanan boleh gak sih mbak dibiayain ke kamar dulu mbak Fika mau bawa duit gak sih bisa nanti minta di cas dulu ke itu di nanti mbak telpon dulu yang pertama mbak harus pastikan mbak kalau saya mau pesen makanan boleh gak di cas ke kamar dulu gitu karena ibunya belum pulang gitu jadi maksudnya kalau boleh mbak pesen makanan cuma harus dipastikan dulu kalau enggak nanti bingung eh eh bilangin Kasia sambil boleh pesen oke yudah dah tengok enggak mbak enggak enggak ay hai gimana How are you guys? Abis nanti? Tadi ngapain? Tadi habis berenang Kau belum makan? Belum datang Jangan kesian Ya kabarnya, kabarnya bisa pesen kan mbak? Tidak Gimana? Tenang gak kamu? Tidak ada palit Yeay Mbak Fika ikut berenang gak? Enggak 45% Makanan yang paling enak adalah Makanan yang aku ambil dari anak-anak Kenan? Kenan makasih Ini susu coklat Ya Allah, aku pilih susu coklat ya Ini Kenan cobain dulu dagingnya Ini Kenan cobain dulu dagingnya Harus di stopin persen gue berpakan ya Ayo pindahin disitu Gue gak usah pake piring lagi Kenan Kamu habis berenangnya deh Oke, Kenan Itu nama filmnya apa sih Nek? Oh iya Ini mama aduk ya? Suka Bapak aduk Coba Hmm Hmm Hehehe 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 Benemnya agak banyak Kan kamu kedinginan abis beresan gitu loh Tuh Oke Oke Gue mau keluar mandi dulu Udah kamu ngeksu tuh Kitap-kitap Hehehe Hehehe Ini bukan kecanan Karena kamu juga punya susu coklat loh Iya Terima kasih. 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 Terima kasih.